Intro Halo guys, welcome back again to channel Neora Nah setelah sebelumnya saya sudah menjelaskan tutorial cara bermain can't help falling in love dan disitu saya menjelaskan bahwa ada baiknya kalian sudah mulai terbiasa untuk membaca note dan sudah tidak dipusingkan lagi dengan membaca note dan bisa mulai memainkan gitar kalian Nah di part 2 ini saya ingin lebih going in depth lagi untuk membahas detail-detailnya dari aransemen ini Jadi hopefully di titik ini kalian sudah tidak ribet lagi dengan membaca note jadi kita bisa lebih fokus ke hal yang lebih mendetail Oke, jadi kita lihat sekilas dulu Kalau teman-teman lihat disini memang kan ada part yang signifikan perbedaannya ya ada bagian atas yaitu adalah melodi dari lagunya dan ada juga iringan di bawahnya Nah ini yang kita sebut dengan layer dalam bermain musik ya jadi tidak berarti bahwa semuanya itu mempunyai porsi yang sama kayak contohnya disini aransemennya masih sangat simple kita bisa lihat perbedaan melodi dan iringan disini yang bisa kita tonjolkan adalah melodinya dulu karena memang lagu ini kan dasarnya adalah lagu yang tadinya dinyanyikan oleh vokal ya jadi masyarakat itu sudah memiliki gambaran seperti apa bunyinya ketika dinyanyikan Nah jadi itu yang mesti kita tonjolkan terlebih dahulu Nah kalau kalian analogikan ini seperti masakan tadi ada satu bagian yang lebih terasa ibaratnya gitu ya Nah sisanya itu hanya satu aja hanya ringan saja iringan di bawahnya Nah kalau saya selalu analogikan itu seperti ini kalau teman-teman suka lihat pemain band gitu ya ada yang nyanyi vokal ada yang memainkan gitar ada yang main keyboard, ada yang main bass Nah tiap instrumen itu kan ada porsinya masing-masing dan nggak semuanya itu berada di satu level volume yang sama kalau nggak kita jadi nggak bisa mendapatkan harmoni yang enak kan Nah makanya disini juga sama kita harus membedakan mana yang namanya melodi mana yang namanya iringan Nah berarti kita mainnya nggak semuanya dalam volume level yang sama Satu ini kita jadi nggak bisa bedain mana yang melodi mana yang iringan Dua juga jadi boring karena semuanya flat volume levelnya sama gitu Nah ini yang nantinya juga membedakan skill kalian dalam bermain instrumen karena sebenarnya tidak mudah untuk membedakan tekanan dari melodi dan bassnya secara teknikal ya Nah disini contohnya yang mesti diperhatikan dan dilatih adalah kalian harus fokuskan pada jari yang memetik melodi Contohnya kalau di bar dua Nah saya memainkan melodi C itu dengan M Nah makanya M ini harus saya lebih berikan konsentrasi yang lebih Yang lainnya tuh satel aja, ringan aja Tapi yang Mnya justru saya memberikan tenaga yang lebih supaya dia juga mendapatkan supaya dia juga bisa mengeluarkan volume yang lebih besar Kalau pressurnya semua jari sama nanti juga volume yang keluar sama Jadi itu yang kalian harus kontrol Dan ketika kalian memberikan atensi tertentu pada suatu jari Nah disitu sebenarnya otomatis nanti volumenya juga bisa lebih besar daripada jari-jari yang lain Jadi itu benar-benar harus kalian perhatikan dan itu juga latihan untuk meningkatkan skill kalian dalam menginterpretasikan sebuah lagu Nah kita bisa lanjutkan part berikutnya Sama juga prinsipnya Nah disitu harus lebih jelas Jadi sebenarnya prinsip keseluruhan dari aransemen itu untuk melatih perbedaan antara melodi dan iringan kalian karena disini juga masih memang belum terlalu ribet dan melodinya itu masih bisa terdengar jelas karena kita sudah punya referensi dari lagu aslinya Tapi kadang-kadang nanti kalau kita sudah bermain ke arah yang lebih advance benar-benar memainkan lagu-lagu yang memang ditulis untuk gitar kita yang harus muter otak sendiri ini mana bagian yang harus ditonjolkan mana bagian yang tidak harus ditonjolkan Jadi disitulah sebenarnya kemampuan kita sebagai musisi juga diuji gimana kita bisa menginterpretasikan sebuah lagu yang belum ada sebelumnya Untungnya kan sekarang kalau di era yang penuh dengan informasi ini kita bisa banyak referensi kita bisa lihat orang ini mainnya gimana sih orang ini mainnya gimana sih Nah tapi untuk lagu-lagu aransemen lagu-lagu popular seperti ini kecenderungannya kita harus lebih mengutamakan melodi jadi melodi itu harus lebih terdengar jelas dan sisanya iringannya lebih subtle aja lebih ringan ya jadi seperti itu Nah prinsipnya ini sama sampai dengan akhir aransemen jadi kurang lebih itu yang mesti teman-teman latih jadi kita juga yang mesti peka dengan pendengaran ya jadi kita harus kritis ini iringannya kekencangan nggak sih? Apa justru kepelanan? Nah satu tips yang bisa saya kasih adalah coba untuk merekam diri kalian sendiri kadang karena gitar ini kan resonansinya ke depan kan kita tidak mendengar langsung dari depan gitar jadi terkadang kita itu juga bias pendapatnya makanya lebih baik kalau teman-teman bisa rekam dan setelah itu teman-teman dengarkan lagi apakah ini sudah balance? atau masih jomplang atau masih rata volumenya jadi itu bisa teman-teman lakukan di rumah jadi itu aja tutorial part 2 hari ini semoga teman-teman bisa mendapatkan info yang bermanfaat jangan lupa seperti biasa like dan subscribe ke channel Neora share juga ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat kita ketemu lagi di video berikutnya bye selamat menikmati selamat menikmati